Oke lor, kami ini lagi proses penyemprotan pesticida pada tanaman kentang ya lor di daerah dataran tinggi dieng lor. Oke jadi di sana ada mesin penggerak dan pompa sebut ya lor itu yang biru adalah mesin penggeraknya mesin bertenaga bensin lor dari bensin atau pertamak pertalet terus itu yang merah adalah pompanya pompa airnya ya untuk menyedot si pesticida yang sudah diseduh di drum itu lor. Oke kita mendekat terus ini adalah pesticida yang sudah teraduk di sini drumnya berkapasitas 200 liter air lor ini per gram terus ini sedang mau proses penyempuran penyempuran pesticida lagi lor. Oke jadi yang sudah terseduh harus kita sering aduk lor biar tidak mengendap di bawah ya kita harus sering mengaduknya dan ini adalah selang untuk sebutnya nah itu di sana sedang proses penyemprotan selangnya sampai sana lor. Ini panjang selang sekitar 150 meter sehingga untuk menjangkau tanaman yang jauh sampai sana nanti lor. Oke kita langsung proses penyeduhan atau penyempuran pesticidanya disini ada fungisida lor ini fungisida untuk mengantisipasi di busuk daun berbahan aktif mankosep 80% terus ada oh iya ini nanti ini berisi 1 kg dalam satu dream saya isi separoh lor berarti setengah kilo per dream dalam satu dream 200 liter lor. Terus ini ada fungisida lagi berbahan aktif asam fosfit asam fosfit asam fosfit asam fosfit asam fosfit 400 gram per liter ini satu botol satu liter ya lor ini isinya satu liter ini saya bagi menjadi dua drum lor Oke itu aja untuk fungisidanya dan disini nanti ada insektisida lor ini insektisida ini untuk mengendalikan hama ulat adalah alat juga disini terus kutu-kutu kecil di daun ya di daun kentang seperti ini nah ini pemakaiannya itu antara 50 mili sampai 100 mili lor tergantung hamanya nanti tingkat kebanyakan hamanya pada tanaman kentangnya ini lor ini disini saya memakai sekitar 100 mili per drum lor terus disini ada tambahan eh insektisida juga ya termasuk racun ini berbahan aktif vipronil 50 gram per liter ini juga untuk mengendalikan hama juga disini ada hama trip ada kutu daun ada apa yang ulat-ulat juga juga bisa loh oke jadi ada satu dua tiga empat lima macam pesticida oke kita langsung pengemasa saya langsung penyebuan ya loh tapi nanti krim yang satunya sudah berisi air lalu kita aduk disini lor di ember yaitu ember berisi setengah ember ini nanti kita masukkan ke sini kita campur-campur ya loh dan untuk insektisida nya atau racunnya ini yang dua ini tadi saya sudah masukkan kebanyanya langsung dan sana tapi untuk kuih sidangnya ini yang tiga macam ini saya aduk disini lor di ember oke oke lor ini yang berbahan aktifman kosep sudah saya taruh di ember ya lor ini separuh ya lor separuh dari satu kilo jadi setengah kilo kita aduk ya lor menggunakan alat ini ada irus lor ini namanya irus kita aduk merata kemudian kita campur fungisida lagi ini yang berbahan aktif klorokalonil ini lor setengah kilo saya bagi menjadi dua ini isi dalamnya adalah putih di dalam juga ada kemasan plastik lagi oke sudah saya masukkan ke ember untuk berbahan aktif klorokalonilnya kita aduk lagi lor kita aduk sampai rata lor oke ini kelihatannya udah rata lalu kita masukkan ke drum oke ini tadi sudah saya masukkan ke drum ya lor untuk adukan yang di ember kita tinggal memasukkan yang berbahan aktif asam kospit ini ini isi sudah di setengahnya ya lor ini kita bagi dua oke ya lor kita bagi dua kemudian kita aduk sampai rata lalu kita tungkan airnya lagi oke kira-kira seperti itu untuk pengadukannya nanti kita tinggal nyalakan mesin seperti itu dan cara penyemprotannya seperti ini lor seluruh permukaan daun dan batang harus terkena pesticida semua dan jangan lupa gunakan masker dan sarung tangan sepatu boot tapi disini enggak pakai sarung tangan lor ini tanaman kentang yang sudah berumur sekitar 80 hari dan ini untuk pertumbuhan tanaman kentangnya ya enggak begitu subur sekali ya lor karena cuaca yang kurang mendukung dan disini juga akan ada tanaman cabai juga lor ini ya di pinggiran pinggiran ini adalah tanaman cabai cabainya sudah berbuah ya lor ini cabai cabai bandung ini situasi pagi sekitar jam 8 pagi ya lor lagi panas salah satu musuh petani ya ini lor nah ini ada seekor ulat gerayak lor itu habis makan itu ada daun yang bolong itu habis dimakan sama si ulat dan ini harus menggunakan insektisida atau racun ya lor buat membunuh si ulatnya ini kita coba ambil ulatnya ya lamalah jatuh dimana nanti biar mati sama si pesticida itu disini juga ada contoh tanaman kentang yang terkena busuk daun lor ini busuk daun busuk batang ini seperti ini ini terkena cuaca yang ekstrim oke disini ada ulat lagi lor ini saya melihat musuh musuh nah ini ini ada daun yang habis dimakan lor nah itu ada ulat kita ambil lor nah ini ulatnya ini sangat mengganggu para petani lor ini nanti kalau sudah terkena pesticida ini mati lor baru saja fokus ya nah ini ini ya selamat menikmati 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 selamat menikmati